Hai baik teman-temanku yang tercinta kita lanjutkan video ini ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Madrim 125 dan masih di seputar pedesaan dan pertanian di pemukiman transmigrasi UPT Spunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia Baiklah teman-temanku yang tercinta di kesempatan video kali ini atau di episode yang akan datang ini saya akan kembali menginformasikan atau meliput lagi perkembangan-perkembangan yang ada di Masjid Al-Aqsa yang bertepatan di pemukiman transmigrasi Spunggur nanti kita akan melihat ke sana perkembangannya apa saja di hari ini dan progres apa lagi yang akan dikerjakan untuk pembenahan Masjid Al-Aqsa seperti itu teman-teman dan kawan-kawan semuanya yang tercinta nah ini material yang untuk plafon ya ini sudah terkumpul di sini tertata dengan rapi yang nantinya akan digunakan untuk membenahi plafon di dalam sana karena memang sesungguhnya itu belum ada plafonnya ya teman-temanku lalu ini papan yang sudah dijemur yaitu papan lantai kalau tidak salah teman-teman ini sebagian sudah dibawa masuk ke sana tadi oleh beliau Mbah Aris dan ini sebagian masih di sini mungkin juga ini akan semuanya dibawa ke dalam supaya nanti bisa langsung digunakan di dalam sana karena ini sudah kering ya teman-teman jadi sudah bisa digunakan dan mungkin progresnya akan dilaksanakan pada periode atau episode berikutnya episode pembenahan gitu ya dan juga ini jembatannya Alhamdulillah sudah ada donatur ya yang dari kalau tidak salah dari hamba Allah juga yang ada ditarakan itu sudah ada tinggal pelaksanaannya nanti karena ini memang dibenahi satu persatu ya mulai dari kemarin awal mulanya itu tempat wudhu terus beralih ke lantai beralih ke pemageran kayak gitu terus beralih juga ke ini menurunkan atap ya teman-teman terus juga ada gudang yang sebagian di bagian kiri itu disitu sudah tertata dengan rapi juga dan ini ada yang terbaru di Masjid Al-Aqsa ya teman-teman yaitu torren yang ada di depan ini sudah Alhamdulillah tadi sudah kita pindah ke sana ke belakang yang nantinya akan dijajarkan dengan torren yang sudah ada di sana untuk penambahan air kebutuhan air wudhu dan MCK ya teman-teman nah ini sebagaimana tempat torrennya ini tunggulnya ini kayu dungun ya jadi kemarin ada yang bilang katanya bisa digunakan ya ini nanti tetap digunakan walaupun ini tunggulnya bukan ulin maksudnya yang masih bisa digunakan ya akan digunakan seperti itu dan disitu ada Mbak Haris beliau sedang istirahat ya teman-teman karena ini memang waktunya waktu istirahat jadi Mbak Haris istirahat dulu tadi habis ngangkutin papan yang dari sana itu dibawa ke dalam ya sahabat Marding nah jadi lalu seperti apa perubahan-perubahan berikutnya atau pembenahan-pembenahan berikutnya kita akan lewat sini ya teman-teman untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi di Masjid Al-Aqsa seperti itu kita lihat sini ya teman-teman nah ini di bawah bersih ya sudah bersih sekali kemarin dibersihkan oleh Pak Sudiwani ya teman-teman itu kesana Alhamdulillah dan mungkin ini sebagian tunggulnya juga perlu ada pembenahan karena tidak semuanya yang digunakan disini itu kayu kayu ulin ya teman-teman coba kita akan meliput ya disini atau melihat yang disini ini tadi ada kegiatan kegiatan atau aktivitas ini yuk lagarnya dan slopnya ini sudah dipasang juga ini slop yang lama ya teman-teman tapi sepertinya masih bagus karena ini kalinya masih masih kuat ya dan kemungkinan besar ini akan disambung ini nanti dari sini dan kayaknya sambungannya ini teman-teman ini yang buat nyambung bisa ketemu dengan yang yang ini jadi tiang ini lurus kesana ya ini tunggul ini tunggul bawahnya ini lurus kesana menyatu dengan yang di ujung sana dan nanti ini disambung kesini untuk ini gudang di sebelahnya ya teman-teman seperti itu terus atapnya nanti mungkin disambung kesana kesini dan kemungkinan besar juga bisa ketemu di sama dengan yang ini yang atap ini ya dan ini tempat wudunya ini sudah tertata rapi juga ya sambungan merim itu pipa pembuangannya ada dua macam ya jadi satu pipa pembuangan airnya yang untuk tempat wudu dan yang pipa besar itu pembuangan untuk kotoran ya istilahnya toiletnya itu sudah disambung papan itu seperti itu sambung pipa ke papan jadi nanti airnya larinya kesana semua menurut beliau Pak Irvani itu tidak pateng semberet di bawah ini seperti itu kawan-kawan terus profil itu yang tadi di depan itu yang di depan itu itu sudah kita bersihkan di depan nantinya akan dinaikkan di sini supaya bisa menjadi satu dengan torn yang ini ya jadi ini kebutuhannya satu di sini satu di sini biar untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan air di tempat berbudu itu kemungkinan besar nanti kedepannya kalau misalkan hari raya idul adha atau hari raya idul fitri kan di sini kan digunakan juga untuk jamaah yang melaksanakan sholat id ya teman-teman jadi kalau nanti ini tornnya sudah dipasang di situ nanti kan kemungkinan besar juga kebutuhan air akan banyak jadi bisa digunakan untuk warga-warga yang berjamaah melakukan sholat idul fitri atau idul adha seperti itu teman-teman yang tercinta nah kita mereview sebagian lahannya ya ini di sini sudah dibakar-bakar dan kemungkinan besar batasnya itu ada di situ itu ke sana ya yang kurang lebihnya mungkin 15 meter atau 20 meter dan ke sananya juga 12 meter atau eh 12 meter 20 meter ya teman-teman ini sudah dibakar-bakar rumputnya kemarin disemprot sama oleh beliau Pak Pak Marioto ya dan juga ini pertama kali kita ada progres di sini sudah terbahas dahulu ya sama warga di sini karena memang pertama kali kita memprogreskan di sini itu di sini rimbun ya rumputnya jadi banyak sekali tinggi-tinggi sampai kelapa ini pun terlihat cuma separuh ke atasnya seperti itu teman-teman tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit pembenahan ini sudah mulai berjalan dengan baik ya teman-teman jadi rumputnya pun sudah dibersihkan sudah dibakar-bakar dan toiletnya sama tempat turunnya sudah bisa difungsikan dengan baik terus itu di atas itu sudah dinaikkan ya apanya itu untuk penerangan panel surianya kemarin kan di sini jadi sekarang sudah dipindah ke atap sana supaya lebih aman dan lebih banyak menangkap strom untuk stromnya digunakan di dalam situ untuk pengerasan suara ya teman-teman ampli disitu ada powernya untuk adjan seperti itu oke kita muter ke sana ya sahabat marim kita lihat yang di bagian kanan ini nah jadi ini sudah ditutup menggunakan semen ya artinya ini disini aman teman-teman tidak lagi terjadi kekhawatiran untuk istilahnya nanti turun ke situ nah ini disini bagian tempat perundunya di bagian ada di bagian kanan bagian terlihat dari sini sudah terpasang bagus ya itu tinggal meneruskan sebetulnya bagian yang nantinya itu ke sana akan di bagian semua namun ini satu persatu ya juga disitu tempat perundunya sedang dibikinkan pintu ya teman-teman supaya nanti yang bagian dalam sana untuk toiletnya tertutup dengan rapi apabila ada orang sedang menggunakan mencekannya itu bisa meluas atau bebas di sana di dalam dan ini sepertinya slop-slop yang sudah rapuh tidak memungkinkan lagi untuk diteruskan penggunaannya ini sudah diganti dengan yang baru ini disini sama tiang-tiangnya pun ini sudah diganti dengan yang pulin supaya awet depannya karena menurut warga disini ini penggunaannya lebih lama daripada pembuatannya seperti itu ini yang masih kelihatan kurang rapi dan memperhatinkan itu jembatan sirotol mustakimnya ini sebetulnya kayu kayu tidak berkualitas semuanya teman-teman kalau saya lihat itu kayu bungun ke apa itu bungun ya jadi memang sudah waktunya dan sudah saatnya ini untuk diganti dengan yang kayu yang kuat seperti itu teman-teman disini di sebagian sini juga sudah dibersih-bersihkan ini disemprot jadi rumputnya habis dan dibakar-bakar supaya terlihat bersih nantinya terlihat cantik dan apabila ini nanti ada misalkan mau tanam-tanam apa disini bisa dicangkul-cangkul oleh warga sekitar sini yang merawat fasilitas ibadah ya teman-teman tapi kemungkinan besar itu Bapak Sutrisno atau Pak Nirvani yang akan meneruskan karena memang beliau sudah diamanatkan sebagai petugas disini untuk menjaga Masjid Al-Aqsa ini jadi kedepannya ya masih Bapak Sutrisno mungkin seperti itu dan ini HPnya saya taruh dulu karena saya mau menaik tidak bisa bergondelan disini bagaimana ini mbak ini kalau di blos nanti waduh ya udahlah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim kita bakal tuh oke kawan-kawan kita kembali ke depan masjid ini dan akan kembali diinformasikan tentunya pengerjaan ini tidak apa ya selalu bergotong royong ya teman-teman karena warga disini memang mempunyai tanggung jawab masing-masing jadi beliau mungkin menurut Pak Muslimin itu mungkin secara bergantian tapi karena situasi dan kondisi dengan keadaan disini yang masih apa namanya ekonomi ekonominya kurang membaik jadi kalau seandainya untuk kerja bakti terus atau gotong royong terus ya mungkin keberatan juga seperti itu teman-teman jadi terpaksa ya itu kalau Pak Muslimin sama Pak Ngervani jadi beliau setiap hari mengerjakannya disini seperti itu teman-teman dan tempatnya ini kalau menurut saya sangat strategis sekali ya teman-teman karena ini termasuknya ini perempatan besar juga ini tembusan yang bisa ke kota juga lewat sini karena kemarin memang sebelum jalan diperbaiki beberapa bulan yang lalu kan jadi jalan yang sering digunakan malah jalan ini untuk melalang ke kota jadi tidak lewat depan sana ya artinya tidak lewat rumah saya warga yang berlalu-lalang kerja ke kota itu lewat disini untuk nembus ke kota Tanjung Selor kayak gitu sahabat marim yang tercinta itu disana itu Pak Joko yang sedang membuat kandang mentok ya teman-teman ada yang kemarin bilang katanya untuk suruh ngecek kandang mentoknya itu sudah benar-benar aman apa belum nanti di video yang lain atau video episode yang akan datang nanti kita akan review tempat lahan kandang mentoknya Bapak Joko Permono seperti itu kawan-kawan nah dan hari ini saya informasikan kembali yang berangkat di pembenahan Masjid Masjid Al-Aqsa ini dari warga ada saya juga Mbak Haris terus ada Pak Muslimin dan Pak Nirbani ya dan juga ada konten kreatornya itu dua yang dari Selimau 3 yaitu Pak Asim sama Pak dari seperti itu kawan-kawan nah kebetulan ini pas istirahat jam 12 jadi saya membuat video ya teman-teman dan ini insya Allah progres yang akan dilangsungkan ke depannya untuk perbaikan apa ini ya teras atau lantainya nah ini progres pintunya yang sedang dikerjakan oleh Bapak Darin ya kawan-kawan modelnya seperti ini supaya nanti bisa bagus dan tapi digunakan untuk pintu tempat berbudu tempat tempat berbudu ya teman-teman nah ini ada sebagian hasil daripada percocok tanam warga disini teman-teman ini silahkan dinikmati Pak Asim itu hasil bercocok tanamnya Mbak Tris Mbak Tris ya iya tadi pagi yang membawa namanya ini namanya cecek kok kuning-kuning warnanya kuning enak itu sudah mateng manis sekali kalau enggak manis lihat aku belum pernah makan ini ya makannya dimakan aku belum pernah makan ini yang lainnya yang lainnya sudah kan kalau yang ini kan belum pernah baru kali ini mau dimakan makan aja tadi sudah habis dua tapi kalau yang ini belum kan nah iya makannya aku belum makannya aku belum pernah makan ini belum pernah makan itu belum pernah sama sekali makan ini makan itu belum pernah tapi yang lainnya ini tadi yang separuhnya sudah dimakan kalau yang ini belum Hai panjangan itu luar biasa luar biasa selamat menikmati hasil cocok tanam ya namanya cecek saya enggak tahu kalau nama lahing itu nama lainnya saya ini ini cecek iya cecek jarak selamat menikmati terima kasih ya sama-sama baris tetap sehat ya makanya dimakan belum pernah sama sekali ah iya jadi kita lihat kesini teman-teman ini yang rencana mau kita pasang nantinya ya ini ini tadi sudah dibersihkan oleh Pak muslimin bahwa ini toren yang di depannya seperti itu ini kita review dari sini atau kita kita sepul dari sini yaitu pembenahan gudangnya yang di sebelah kanan oke sahabat madrim yang tercinta dimanapun panjangan berada mungkin hanya ini aja dulu ya video saya tentang progres pembenahan Masjid Al-Aqsa yang ada di UPT sepunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia ini jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video madrim berikutnya atau di episode yang akan datang seperti biasa dan dari saya apabila ada salah kata salah ngomong karena madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak lupu dari salah madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman saya akhiri dengan pantun ya mobil Taufik melintas di darat petani sepunggur kita benahi satu persatu wabidah hitafi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh